Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya anak-anak kita bertemu lagi ya Hari ini kita belajar animasi 2 dimensi dan 3 dimensi Ya pada hari ini kita akan belajar bagaimana menggerakkan objek Pada software animasi ya Nah pada contoh kali ini Bapak akan memperagakan animasi pada software Prisma 3D yang berbasis Android ya Nah sebagai contoh ini Bapak sudah membuat Sebuah ini ya animasi Animasinya yaitu bola pantul Nah kita lihat dulu Nah seperti ini ya Jadi ini pergerakan bola ketika jatuh Nah bagaimana cara membuatnya Pertama kita buka dulu program atau aplikasi Prisma 3D Nah disini Lalu kita buat File baru ya New Sebelumnya kita lihat dulu Yang bola pantul yang sudah Bapak buat Nah ini Untuk membuka project Dipilih dulu Project yang sudah Dibuat ya Terus klik open Lalu ada loading project Nah disini Bapak Menggunakan Beberapa objek ya Objeknya ada 4 disini Objek plane sebagai Alas Lalu objek Spear Atau bola ya Bolanya ada 2 Disini Nah Ada bola Lalu Bola yang berwarna Pink Dan satu lagi Motifnya Wajah tenus Oke Berikutnya adalah Kamera Nah kamera kita lihat disini ya Yang ini Ini kameranya Sedang mengarah ke bola Oke Kita mulai dulu dengan File baru ya New Seperti biasa Kita buat dulu Objek Dengan mengklik Icon ini ya Lalu kita pilih Objek Plane Nah Plane disini nih Adalah Alasnya ya Alas dari Yang akan Dijadikan Tempat Bola itu Memantul Nah kita ini Perbesar dulu ya Pilih Ini ya Untuk Memperbesar Ukuran Oke Setelah diperbesar Silahkan Ubah warnanya ya Jadi tidak Usah Sama Abu-Abu Nah disini Bapak akan membuatnya Agak Kecoklatan ya Oke Ini Lalu Kita buat Objek Spear Spear ya Berarti yang ada Di Sebelah sini Nah setelah itu Kita Pindahkan dulu Ke atas ya Spear Pindahkan ke atas Lalu Kita Ubah Warnanya Nah disini Bapak akan Beri contoh Warna Merah Saja ya Agak Magenta Oke Oke Sudah itu Kita buat Objek Lagi Nah kali ini Kita pilih Kamera Kamera ya Yang ada di Sebelah sini Nah yang ini ya Objek yang ini Kita pilih Kamera Nah ini otomatis Kita sudah Membuat Objek kamera ya Yang mana Kameranya Ini Kalau kita Lihat seperti ini nih Kameranya Belum terlihat ya Nah Kita pilih Objek kamera Yang ada di Kanan ini ya Yang ada di Kanan Yang ini Lalu Kita klik Jump in Jump in ini Untuk Berpindah Tampilan ya Dari Tampilan perspektif Ke Tampilan kamera Nah disini nih Kita sudah Masuk ya Ketampilan kamera Pokoknya Pada saat kita Nah yang ini ya Artinya Ketika Tombol jump in ini Berubah Warnanya jadi Abu-abu Ini Tandanya kita Sudah Aktif Aktif Viewnya Di Kamera ya Gitu Nah Setelah kita Jump in ke kamera Kita bisa Dengan Luasa Menyetting ya Menyetting Posisi View yang Nyaman untuk Dilihat Nah ini Kita perbesar Saja Di zoom sedikit Ya Sudah mungkin ya Setelah itu Kita coba Menggerakkan Object Spear ini ya Pilih dulu Object Spear nya Nah Kita lihat di sebelah Atas Atas tengah Ini ada Tulisan Modeling ya Nah Kita klik Tulisan Modeling ini Sehingga dia Berubah Nanti menjadi Animating Animation ya Setelah Animation itu Muncul ya Berwarna hijau Kita lihat di sebelah Bawah Ini ada Yang disebut Timeline Ini ya Angka 0 Hijau yang disini Ini artinya kita Sudah Berada di Frame ke 0 Jadi awal Jadi awal Dari animasi Tersebut ya Ini Secara Bertahap Kalau kita Klik Ini akan Ada 2 3 4 Dan seterusnya ya Nah Yang abu-abu ini Ini artinya Per 10 Frame Artinya kita Berpindah ke Frame yang Kita klik Disini Timeline Terus ada Tombol Segitiga Di sebelah Kirinya ya Kita lihat Tombol yang ini Ini Berfungsi untuk Memutar Animasi Yang sudah Kita buat Jadi Pergerakan Apapun Itu Akan Terlihat Di Timeline ini Akan Di play Oleh Tombol Segitiga Ini Kalau kita Klik Tombol Segitiganya Tombol Play Nah Maka Slider Timeline Ini Akan Maju ya Nah Tadi dari 0 ke 35 Disini ya Ini Ini sampai Berhentinya Sampai kita Tekan lagi Tombol Pause Di sebelah Kiri Kiri bawah Ini ya Terus ada lagi Yang penting Lagi Adalah Tombol Ini nih Ada Jumpbacker Ya Icon Jumpbacker Nah Yang ini Nah Yang ini ya Icon Jumpbacker Ini adalah Untuk kita Menentukan Keyframe Tombol untuk Menentukan Keyframe Oke Begitu saja Mungkin Penjelasan Sedikit Penjelasan Tentang Konsep Timeline Dan Keyframe Kita Menentukan View Yang Bagus Ini Kita Tentukan Dulu Posisi Dari Spear Ini Posisi Awal Adalah Di Sebelah Atas Lalu Kita Tekan Tombol Keyframe Klik Sekali Nah Maka Sebelah Frame Yang Nol Ini Lihat Ini ya Ada Kotak Berwarna Merah Kotak Berwarna Merah Ini Adalah Keyframe Jadi Sama Halnya Dengan Program Animasi Seperti Adobe Flash Keyframe Itu Adalah Posisi Awal Dan Posisi Akhir Dari Sebuah Animasi Gitu Jadi Kalau Ada Pergerakan Dari Atas Kebawah Kita Tentukan Awal Dari Animasi Benda Tersebut Posisi Awalnya Dimana Lalu Kita Tentukan Posisi Pergerakan Yang berikutnya Dengan Keyframe Oke Sampai Sini Lalu Kita Pilih Saja Kira-kira Di Frame Ke Sepuluh Ya Nah Di Frame Kesepuluh Ini Bapak Mau Menggeser Bola Ini Ke Bawah Kita Geser Saja Nah Sampai Menyentuh Objek Plane Yang Ada Di Bawah Lalu Supaya Lebih Kelihatan Realistis Nah Masih Ingatkan Bahwa Ada 12 Prinsip Animasi Prinsip Dasar Animasi Yang Pertama Adalah Squash And Stretch Jadi Disini Squash And Stretch Ini Menimulasikan Bahwa Benda Itu Ketika Bertumbuk Atau Jatuh Maka Ada Kelenturan Begitu Ya Kalau Bendanya Itu Bersifat Lentur Maka Bentuknya Akan Berubah Nah Disini Kita Pilih Skala Masih Ingat kan Tombol Skala Itu Ada Di Sebelah Sini Ini Kita Buat Agak Gepeng Kebawah Tekan Sumbu Yang Hijau Maka Ini Akan Berubah Jadi Gepeng Bola Ini Nah Setelah Itu Kita Posisikan Lagi Kebawah Karena Apabila Kita Ubah Skalanya Maka Ketinggian Juga Masih Tetap Jadi Tidak Menyentuh Tanah Nah Kita Usahakan Menyentuh Tanah Sedikit Nah Setelah Beres Bentuknya Kita Klik Keyframe Yang ada Icon Jambacker Klik Nah Maka Terbentuk Keyframe Yang kedua Nah Jika kita Mundurkan Posisi Slider Dari Timeline Ini Ke Nol Kita Play Nah Maka Sudah Ada Pergerakan Pergerakan Dari Atas Ke Bawah Berikutnya Kita Tambah Lagi Nah Ini Bapak Kira-kira Di Frame Ke 25 Kita Naikkan Bola Ini Ke Atas Ya Tapi Ini Tidak Terlalu Atas Seperti Posisi Awal Lalu Kita Ubah Skala Nah Ini Objek Bolanya Dikembalikan Lagi Seperti Semula Lalu Kita Klik Jumpbacker Yang ada Checklist Oke Ini Artinya Sudah Ada Pergerakan Lagi Pergerakannya Ke Atas Nah Begitu Setelah Itu Kita Turunkan Lagi Bola Itu Nah Untuk Pergerakan Bola Jatuh Itu Agak Lebih Cepat Dari Yang Sebelumnya Nah Disini Bapak Pilih 35 Frame Ke 35 Ya Bolanya Dikebawahkan Lagi Lalu Dibuat Gepeng Nah Dan Seterusnya Ya Setelah Itu Itu Kita Random Saja Agak Ke Atas Ubah Skalanya Beri Keyframe Lagi Lalu Terakhir Dikebawahkan Nah Yang kebawah Ini Terakhir Ya Jadi Bolanya Itu Sudah Menyampai Ke Tanah Nah Diam Nah Setelah Kita Beres Membuat Timeline Kita Coba Play Lagi Ya Oh Mungkin Ini Agak Oh Harus Agak Atas Mungkin Ya Oke Ini Lalu Ke Atas Ya Nah Seperti Ini Nah Pergerakan Itu Tidak Hanya Kata Sebabah Saja Kita Bisa Variasikannya Dengan Putaran Nah Untuk Pembandingnya Disini Bapak Tambahkan Satu Objek Dulu Ya Nah Ini Ubah Dari Animating Jadi Modeling Dulu Kita Pilih Spear Yang Kedua Nah Disini Untuk Pembandingnya Kita Beri Warna Yang Berbeda Ya Kalau Warnanya Sama Itu Tidak 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 Terlihat Putarannya Ya Maka Itu Kita Beri tekstur Disini Ya Nah Bapak Masukkan Saja Gambar Thanos Ya Contohnya Nah Disini Nah Nah Untuk Yang Kedua Ini Bolanya Akan Berputar Dari Sebelah Kiri Ke Kanan Oke Bagaimana Caranya Ini Hampir Sama Ya Masuk Dulu Ke Animation Nah Lihat Di Bagian Timeline Yang Bawah Itu Ada Segitiga Kecil Ini Adalah Posisi Nol Jadi Kalau Kita Pilih Di Sebelah Kiri Itu Akan Jadi Minus Minus Framenya Nah Biasanya Awal Itu Dari Nol Oke Setelah Ini Kita Posisikan Dulu Awalnya Tekan Dulu Keyframe Nah Lalu Kira Kira Frame Keberapa Ya Ke Ke 60 Mungkin Ya Ini Kita Posisikan Dulu Nah Begitu Ya Lalu Ini Kita Putar Putar Ya Oh Kita Putar Bolanya Lalu Dibuat Keyframe Nah Kita Play Ya Coba Nah Bolanya Sudah Berputar Nah Kita Kita Pun Bisa Memposisikan Kamera Itu Bergerak Ya Jadi Tidak Hanya Diam Kamera Itu Atau Still Kita Bisa Melakukan Simulasi Seperti Panning Kiri Kanan Atas Bawah Lalu Juga Bisa Membuat Kamera Itu Seperti Berputar Ya Dengan Menggunakan Animation Ini Nah Caranya Bagaimana Kita Pilih Objek Kamera Ya Posisikan Dulu Posisi Awal Dari Kamera Tersebut Kamera Pilih Dulu Nah Ini Kita Posisikan Buat Keyframe Nah Lalu Bapak Ingin Kamera Ini Mengikuti Objek Yang Spear Tenos Ini Ya Jadi Ini Kan Pada Saat Bola Tenos Ini Berputar Dia Menjauhi Kamera Nah Bapak Akan Membuat Kamera Tersebut Melakukan Zoom In Jadi Kita Zoom Saja Ya Sedikit Sampai Sini Lalu Beri Keyframe Nah Begitu Kita Play Otomatis Kamera Akan Mengikuti Nah Jadi Ada Zoom In Ya Begitu Juga Dengan Pergerakan Yang Lain Ya Misalnya Setelah Zoom In Kamera Ini Akan Diputar Nah Begini Ya Kita Posisikan Ini Dalam Keadaan Kamera Masih Masih Terpilih Ya Masih Jump In Nah Dari Sini Kita Putar Saja Sedikit Klik Klik Di Keyframe Nah Maka Ini Sudah Berputar Kita Tes Lagi Nah Zoom In Lalu Berputar Begitu Cukup Mudah Kan Ya Nah Setelah Animasi Ini Selesai Ya Ini kan kita Kalau Play Terus Terusan Ini Tidak Akan Ada Selesainya Ya Frame Ini Nah Kita Akan Tentukan Dalam Render Ya Nah Render Ini Adalah Proses Penggabungan Animasi Ya Baik Itu Animasi Dalam Bentuk Video Maupun Steel Image Oke Kita Pilih Di Menu Ya Menu Ada Yang Garis 3 Ini Kita Pilih Lalu Pilih Render Lalu Pilih Render Ya Ini Ada Di Pilihan Yang Di bawah Home Render Nah Kita Lihat Muncul Window Baru Ya Ada Resolusinya Wide 1280 Hight 720 Ini Artinya Videonya 720 Pixel Lebarnya 1280 Pixel Lalu Tingginya 720 Pixel Nah Yang Ketiga Ini Artinya Keep Aspect Keep Aspect Ya Jika Kita Mengubah Nilai Dari Wide Dengan Hight Tersebut Apabila Kita Mengubah Wight Jadi Lebih Kecil Nah Otomatis Yang Hight Nya Juga Akan Mengikuti Ya Ini Nah Lalu Kita Perhatikan Di sebelah Bawahnya Ada Timing Nah Ini yang Penting Ya Frame Rate Frame Rate Ini Adalah Berapa Jumlah Frame Yang Ditampilkan Dalam Satu Detik Jadi Ini Istilahnya FPS Frame Rate Itu Macem Macem Kita Bisa Atur Standarnya Yang Paling Umum Adalah PAL Yaitu 25 Frame Per Second Lalu NTSC Itu 29,7 Jadi Dibulatkan Jadi 30 Nah Untuk Frame Rate Yang Disini Misalnya Kita Mau Membuat Dengan Frame Rate Tinggi 60 FPS Atau Lebih Nah Nanti Hasilnya Itu Videonya Akan Menjadi Lebih Lambat Karena Penambahan Frame Rate Tersebut Nah Ini Standarnya Sudah 30 Ada Lagi Kotak From Nah Ini Yang Penting From Disini Artinya Dari Frame Keberapa Animasi Itu Dimulai Nah Kalau Contohnya Tadi Itu Dari 0 Maka Kita Harus Mengisinya Ini Di 0 Kalau Kita Tidak Mau Dari Frame 0 Misalnya Saya Mau Membuat Animasi Tersebut Di Render Dari Frame Ke 10 Nah Maka Kita Harus Mengubah Dulu From Ini Menjadi Angka Yang Dikendaki Ya Ini Sudah Pas Ya Nah Ada Lagi 2 2 Disini Artinya Frame Terakhir Yang Akan Dirender Nah Secara Otomatis Disini Memilih 90 Tadi Bapak Membuat Contohnya Sampai Frame 70 Nah Misalnya Kita Mau Merender Sampai Frame 70 Maka Silahkan Diklik Saja Diganti 70 Nah Disini Kan Bapak Ingin Setelah Ada Animasi Tersebut Setelah Pergerakan Benda Itu Ada Jedak Sedikit Ya Jadi Kira-kira Saja Jangan 90 Ya Ini Kita Ubah Saja Jadi 80 Misalnya Ya Oke Sudah Ini Checklist Lihat Ada preview Di sebelah Kanannya Ya Ada Gambar Preview Disini Ini Untuk Menandakan Animasi Tersebut Nantinya Akan Seperti Apa Langkah Berikutnya Kita Langsung Saja Render Disini Nah Nanti Hasilnya Itu Akan Berupa File MP4 Jadi Ini Program Prisma 3D Ini Cukup Bagus Untuk Membuat Animasi Jadi Hasilnya Pun Sudah Bisa Dikustom Seperti Ini Klik Klik Render Saja Ya Nah Rendering Ada Pause Kalau kita Mau Berhentikannya Nah Ini Ada Output MP4 Ini Apabila Kita Mau Menyimpannya Di Media Lain Atau Mengirimkannya Melalui Sosmed Atau Yang Lain Lain Nah Karena Disini Bapak Akan Menyimpannya Di Handphone Saja Maka Pilihannya Ini Diabaikan Kita Klik Di Luar Nah Preview Ini Sudah Diputar Ya Oke Berikutnya Kita Keluar Dulu Dari Render Nah Ini Jangan Lupa Disimpan Ya Save Nah Project 01 Ini Kita Ubah Jadi Bola Pantul Nah Karena Bola Pantul Itu Sudah Ada Maka Bapak Akan Buat Nomor Saja Bola Pantul 3 Selesai Baru Save Nah Ini Sudah Aman Ya Artinya Kalau kita Menutup Program Prisma 3D Itu Sudah Tersimpan Oke Ini Ada Dimana File Hasil Rendernya Kita Klik File Manager Ya Nah Prisma 3D Ini Ada Di Folder Internal Penyimpanan Internal Cari Saja Android Lalu Ada Data Ada Data Di Sini Klik Saja Setelah Itu Cari Folder Yang Bernama Com. Prisma 3D Ya Ya Dibuka Lalu Pilih Files Nah Disitu Ada Projects Ya Dibuka Saja Lalu Buka Folder Bola Pantul 3 Nah Filenya Itu Adalah Output .mp4 Ya Itu Saja Mungkin Nah Silahkan Tugasnya Itu Kalian Buat Animasi Yang Menggunakan Pergerakan Pergeseran Ya Pergeseran Lalu Perputaran Dan Skala Dengan Objeknya Adalah Objek Bangun Bangun Dasar Ya Itu Silahkan Nanti Setelah Beres Dianimasikan Lalu Di Render Nah File Output .mp4 Nah Silahkan Di Rename Sesuai Dengan Nama Kalian Masing Masing Lalu Dikirimkan Nanti Bapak akan Membuat Link Pengumpulan Tugasnya Ya Jika Ada Pertanyaan Silahkan Bebas Kalian Bisa WA Bapak Langsung Atau Bisa Juga Menuliskan Pertanyaan Di Kelas Edmodo Ya Cukup sekian Apa yang dapat Bapak Sampaikan Mohon maaf Apabila Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tangan Kepung Tangan Kem